Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman berjumpa lagi dengan tips otomotif channel semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat selalu baik-baik saja kemudahkan segala urusannya dan berlindungi Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin jumpa lagi dengan tip otomotif channel di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara agar AC mobil teman-teman itu selalu awet dan tetap dingin ya teman-teman baik tapi sebelum menyaksikan video ini seperti biasa mohon didukung terus di otomotif channel dengan cara di dekan like share dan subscribe nya teman-teman Oke tentunya teman-teman teman-teman ingin AC mobil teman-teman itu awet dan lama ya teman-teman karena kerusakan pada AC mobil itu untuk komponen-komponennya itu eh cukup mahal ya teman-teman jadi teman-teman perlu merawat dan melakukan eh cara-cara yang benar agar AC mobil teman-teman tidak cepat rusak oke langkahnya apa saja ya cara-cara untuk menyalakan dan mematikan mesin AC mobil agar AC tetap awet kompresornya tidak cepat rusak baik yang pertama yaitu ketika teman-teman ingin menyalakan AC oke pastikan kondisi saklar ini posisi off sebelum mesin dinyalakan ya sebelum menyalakan mesin mesin pastikan saklar ini blower dan kompresor ini mati ya teman-teman baru kita nyalakan mesinnya oke ini saya coba ini saya matikan dulu nah kondisi seperti ini ya kondisi mesin mati AC masih mati ya sebelum menyalakan AC nyalakan mesinnya dulu karena ketika posisi AC sudah menyala apalagi yang ini ya pendingin ini kompresor ini sudah menyala ketika kita nyalakan mesin mesin baru nyala otomatis akan langsung membebani pada mesin teman-teman ini akan membuat aki dan mesin juga pada kompresor ini akan cepat rusak caranya nyalakan dulu mesinnya nah setelah mesin menyala baru kita nyalakan AC nya untuk menyalakan AC nya kita nyalakan blowernya dulu ini hanya embusan angin ya teman-teman untuk yang ini ini masih off kemudian baru kita nyalakan AC nya ketika mesinnya sudah idle ya RPM nya normalnya itu dibawah 1000 seperti ini baru kita nyalakan AC nya kalau teman-teman menyalakan baru menyalakan mesin di pagi hari ya khususnya ya itu kan perlu pemanasan dulu ditunggu sampai idle dibawah 1000 baru kita nyalakan AC nya seperti ini lalu kedua di saat teman-teman ingin menggunakan mobil pada cuaca panas di saat kondisi mobil terjemur terik matahari di luar di ruangan dalam mobil itu panas jangan langsung menyalakan AC caranya ini saya matikan dulu ya langkahnya sama seperti tadi nyalakan mesinnya dulu kemudian jangan langsung menyalakan AC jika di dalam kabin itu masih panas pertama teman-teman buka dulu jendelanya seperti ini Hai ya kemudian kita nyalakan kipas atau blowernya dulu mentok ya seperti ini biar membusan anginnya kenceng ini untuk membuang udara panas di dalam ruang mesin kira-kira satu menit kemudian baru kita nyalakan ac-nya nah ini secukupnya saja kemudian baru kita tutup jendelanya kembali nah dengan cara seperti ini otomatis kompresor itu akan lebih awet ya teman-teman jadi kompresor tidak bekerja keras untuk mendinginkan ruang kabin yang panas karena kabin sudah udara di dalam kabin sudah kita buang dengan kita nyalakan blowernya dulu Hai sembuh kemudian yang ketiga yaitu jangan eh diet biasakan merokok dalam kondisi AC nyala seperti ini ya teman-teman jangan merokok di dalam mobil ketika kita menggunakan AC karena debu asap itu akan terhisap oleh eh di dalam situ ada blower ya yang menghisap udara di dalam kabin untuk kemudian masuk ke evaporator dan dihembuskan kembali menjadi udara dingin di kisi-kisi ini jadi ketika asap kita merokok di dalam mobil atau banyak debu akan terhisap kalau ke blower walaupun di blower ada filternya tapi akan tetap masuk bisa merusak evaporator nanti evaporator akan cepat rusak kotor dan akhirnya tidak dingin untuk harga evaporator itu dan perbaikannya cukup mahal dan sulit teman-teman itu yang ketiga selanjutnya sebaiknya teman-teman rajin untuk membersihkan kabin ya dari debu-debu atau kotoran kemudian di dalam sini juga di atas blower atau penghisap hidup penghisap udara ini di biasanya dibalik laci ini itu ada filter up filter kabin atau filter AC sebaiknya untuk filter AC itu sering-sering dibersihkan minimal tiga bulan sekali dibersihkan kalau sudah kotor misalnya Rp10.000 atau satu satu tahun kalau sudah kotor mending diganti saja karena harganya pun terjangkau teman-teman jadi agar evaporatornya bersih nanti udara yang dihembuskan tetap segar dan sejuk Hai kemudian satu lagi ya teman-teman ketika kita menggunakan AC atau kita-kita sedang berjalan kita menggunakan AC sebaiknya ruangan tertutup jangan menggunakan AC di dalam mobil dengan kita membuka jendela karena dengan kita saat menggunakan AC AC on kita buka jendela maka ruang-ruang di dalam mobil itu akan sulit tercapai suhu dinginnya itu akan memperberat kerja kompresor AC dan magnet klats itu yang membuat nanti AC nya cepat rusak dan tidak dingin sebaiknya kita tutup jangan membuka jendela ketika AC menyala untuk tambahan teman-teman ya gunakan dua tombol ini blower dan AC ini khususnya yang AC untuk pendingin ini gunakan secukupnya karena semakin tinggi kita menggunakan ini kompresor ya semakin kita tinggikan suhunya makan suhu kerja kompresor akan semakin lebih berat sebaiknya gunakan secukupnya disesuaikan kebutuhan saja ketika sudah cukup dingin maka kita turunkan dengan begitu akan lebih menghemat BBM dan akan AC komponen akan lebih awet saya tambahkan lagi di saat kita menyalakan dan mematikan AC sebaiknya jangan pada saat kita sudah jalan pada kecepatan tinggi di atas 90 km kita menyalakan atau mematikan AC untuk menyalakan dan mematikan AC sebaiknya dalam kondisi berhenti atau kecepatan di bawah 60 km karena ketika mesin sedang kencang ya mesin bekerja keras kita tambah beban lagi meng AC kita nyalakan nanti akan mempercepat rusak kompresor dan magnet clutch pada AC mobil itu tadi teman-teman beberapa tips dari saya tentang bagaimana cara agar AC mobil teman-teman itu lebih awet dan tetap dingin Oke sampai disini video kali ini semoga bermanfaat mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan jangan lupa di like share dan subscribe tip otomotif channel sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh